Shalom semuanya, apa kabar? Shalom. Yang mau kesaksian sih sebenarnya setelah sign, luar biasa. Hati itu, rasanya plong banget. Sebenarnya sebelum sign itu, saya udah lupa sebenarnya. Sebenarnya saya kira setelah saya menikah, saya udah, saya bakal, ini saya lupa, gak ingat lagi saya punya akar kepahitan sama orang tua, gak ingat sama sekali, udah lupa. Bahkan setelah kemarin, diingetin waktu di-shining itu, sesi demi sesi diingetin semua, kayak film semuanya kalau dibilangin. Ternyata saya, suami selalu bilang, kamu tuh punya akar kepahitan, kamu tuh buang, jangan disimpan terus. Saya bilang, saya gak pernah ada nyimpan akar kepahitan, akar kepahitan gak siapa. Karena saya lupa, saya pernah cerita sama suami sebelum nikah, saya pernah ada rasa sakit hati dengan, terutama sama papa. Bener. Apapun yang saya dulu saya perbuat, selalu dengan rotan yang dipukul. Sampai ketika saya udah dewasa untuk memilih agama pun, saya gak boleh. Saya harus mengikuti agama dari orang tua, yaitu agama Buddha. Sedangkan hati itu kayaknya gak sesuai kalau agama Buddha. Saya pengennya agama, saya lebih suka hati ini yang lebih tergerak ke agama Kristen gitu. Kristen post-testan. Ketika saya itu, kalau orang tua saya tahu saya ke gereja atau apa, saya pasti dipukul. Bener, saya dipukul sampai ketika. Akhirnya ketika puncaknya itu dewasa, udah kira-kira umur 20, Lalu orang tua si papa nanya, kamu udah dewasa sekarang? Kamu sekarang udah? Sekarang udah dewasa, kamu udah bisa menentukan pilihan kamu, kamu mau milih agama apa? Saya bilang, saya pengen agama saya sendiri, saya itu pengen agama Kristen, saya gak mau dipaksa agama apapun. Oke, kalau kamu milih agama Kristen, kamu ingat, kamu punya konsekuensi. Ketika kamu milih agama ini, kamu hidup mati, kamu bukan urusan saya lagi. Jadi apapun sekarang kamu mau milih, itu urusan kamu. Kamu mau sama siapa, sama siapa, itu urusan kamu lagi. Dan bener ketika saya menikah sama suami, papa sama sekali gak datang. Gak datang. Kita sendiri, orang tua, mama saya gak boleh datang sama sekali. Dan ketika saya melahirkan apapun, tetap gak datang. Dan ketika saya pindah Jakarta pun, kita lost contact. Hilang konteks sama sekali. Saya gak hubungin, gak apa. Dan mereka pun juga gak mencari. Dan ketika puncaknya itu, ketika anak saya pertama sakit. Di situ ada, saya merasa, bukan gak merasa sendiri, tapi saya memang tidak menghubungi. Tapi ada yang, roh yang mengingatkan, hubungin, hubungin ke orang tua kamu. Hubungin orang tua kamu, cari orang tua kamu. Yaudah, saya telepon, saya hubungin. Dari sana, mama suruh pulang. Mama menangis, karena saya mikir mama saya, yaudah ketika anak ini udah sembuh, saya pulang. Kan ketika pulang pun, saya udah gak ngomongin lagi sama papa, bener. Saya udah gak mau ngomongin sama dia, saya apa. Ya ibaratnya masing-masing lah. Jadi saya pulang pun, karena demi mama yang suruh pulang. Dan ketika saya pulang, mau pulang balik dari pulang kampung, dari Jakarta pulang kampung, mau dari kampung ke sini lagi, udah gak bisa. Dilarang sama papa saya. Papa bilang, kalau kamu pulang lagi ke Jakarta, ngikutin suami kamu lagi. Kamu gak bakal ini lagi, kamu gak bakal bisa ketemu sama saya lagi. Karena saya udah dikekang begitu, saya pun akhirnya nekat gitu. Nekat mau pulang, pulang ke Jakarta dengan cara apapun. Akhirnya karena gak dikasih pulang, gak dikasih izin, saya kabur. Bahwa anak saya yang kecil itu saya nekat, kabur. Saya kabur akhirnya, Tuhan, mungkin perbuatan aku sudah salah. Tapi gimana saya, daripada saya disitu juga makin hari makin rasa sakit hati ini, makin dalam. Lebih baik saya pergi, ngikutin suami saya, apapun itu. Karena waktu saya, udah sampai Jakarta, orang saya telpon. Telpon papa, kata papa, hidup mati, papa pun ngomongnya kedua kali, hidup mati kamu, kamu yang tentukan sendiri. Kamu mau susah, mau senang, jangan cari saya. Ya benar, dia ngomong begitu, saat saya susah, saya apa, saya gak pernah telpon orang tua. Selalu saya alamin sendiri gitu, berdua sama suami. Jadi apapun penderitaan kita, kita alamin berdua gitu. Sampai akhirnya kemarin, benar-benar setiap sesi itu diingatkan kembali, kayak film, semua diingatin. Akhirnya pas malam itu juga, setelah saya pulang dari sini, saya telpon. Saya niatnya udah mau telpon nih, ada yang bisik katanya, telpon. Telpon papa kamu, telpon papa kamu. Saya bilang, Tuhan, saya gak berani telpon, saya takut. Saya bilang gitu, ada rasa takut. Tapi semakin keinginan itu semakin kuat, katanya harus telpon, harus telpon, ngomong katanya. Apa yang kamu rasakan dari dulu tuh sampai sekarang tuh kamu ngomong. Ini ya udah, sebelum saya telpon, saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan mungkin apa yang ngomong ini mungkin ke orang tua mungkin kurang ajar atau apa gimana. Tuhan ampuni aku, ampuni saya, ampuni dosa aku. Mungkin yang nanti aku ngomong ini gak bakal diterima sama kedua orang tua atau terutama papa. Akhirnya saya telpon, saya telpon papa pas keadaan anak yang kecil itu lagi merengek, nangis. Si papa nanya, kenapa tuh nangis? Itu tanpa sadar saya ngomong semuanya. Saya ngomong, itu anak nangis karena apa? Karena perbuatan dulu kalian sama saya kemana? Saya buat sama anak saya, saya siksa anak saya. Itu karena apa? Dari kalian yang mencontoh ke saya. Kalian yang buat ke mana? Ke saya, saya contoh ke anak saya. Kalian kekang saya, saya cekang anak saya. Itu saya, saya contoh semua dari perbuatan kalian. Bapak saya kaget. Dengar saya ngomong gitu kan, katanya, kalau kamu udah tahu itu salah, kenapa kamu lakukan? Loh, bapak gampang ngomongnya itu salah. Tapi kenapa kalian sebagai orang tua, kalian lakukan itu? Kalian gak tahu rasanya ini, rasanya jadi anak itu gimana? Mungkin kalian pernah rasa jadinya anak. Kalian mungkin rasakan juga apa yang kalian pernah rasakan seperti saya. Tapi kan kalian gak tahu apa yang saya rasakan ini. Bertahun-tahun saya hidup sendiri di Jakarta. Apa yang saya buat, itu semua dari siapa? Dari bening kalian. Apa yang kalian ucap, apa yang kalian doakan. Saya berharap, itu saya lakukan. Tanpa sadar itu kayak yang Rokudus itu bekerja. Tanpa sadar air mata ini juga bercucuran. Bercucuran, terus sebelum papamu ngomong, Pak, saya bilang, Pak, mungkin selama ini saya bukan jadi anak yang baik. Papa selalu pengen aku menikah dengan orang kaya, pengen menikah, pengen ikuti agama papa, pengen semuanya yang papa mau aku harus turuti. Tetapi aku gak bisa. Aku pengen jadi diri aku. Aku pengen ikut Tuhan. Tuhanku, aku pengen ikut kepercayaan aku sendiri. Aku punya iman. Dan, Pak, tanpa sadar aku ngomong, Pak, aku mohon ampun. Mungkin sekarang aku jauh, tapi aku gak bisa buat apa-apa. Aku bilang, Pak, aku mohon ampun sama papa. Aku mohon ampun dengan sangat. Mungkin sekarang aku gak bisa sujud, gak bisa apa. Tapi aku minta maaf. Dari hati. Dan tanpa sadar, si papa pun juga meminta maaf. Dan itu pun pertama kali dia lakukan untuk saya. Dan dia minta maaf. Dan papa bilang, mungkin dengan kata maaf ini gak bisa nyembuhin luka kamu, lukanya di tangan kamu. Ada tandanya di pukul papa. Sampai sekarang. Saya bilang, Pak, jangan takut. Saya udah mengampuni papa sebelum papa minta maaf. Saya udah ampuni papa. Saya gak mau nyimpan dendam ini lagi. Gak ada gunanya. Saya pengen hubungan kita itu lebih baik lagi ke depannya. Dan tanpa sadar setelah telepon itu hubungan pulih. Tiap hari ada kontek-kontekan, ada ini. Dia berkati gitu. Dan hubungan sama suami pun juga. Dan setelah telepon itu, saya mohon ampun sama suami. Saya bilang, nah pertama kali juga saya mohon ampun ke dia. Saya bilang, mungkin selama ini saya jadi istri kurang baik. Atau jadi ibu yang kurang baik. Saya mohon ampun. Ampuni aku. Dan pertama kalinya juga saya minta dia doakan. Doakan pulihkan hati ini. Gue bilang. Dan sejak itu, sejak itu hati ini udah sembuh. Udah dikatakan udah gak ada sakit hati ini, udah gak ada lagi. Dan tiap hari bawaannya suka cita terus. Sampai anak saya yang kecil ngomong, mama, mama stres ya? Suka ketawa sendiri. Jadi aku bilang, ini ngomongin stres. Enggak. Cuman hati ini rasanya damai. Udah gak ini lagi. Kadang kalau suami marah pun, bawaannya suka cita, ketawa gitu. Itu kesaksian saya. Terima kasih semuanya.